Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi dengan NJ Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Pada video kali ini teman-teman kita akan membahas terkait Pak Anies Baswedan dimana Pak Anies kemarin disindir oleh Kiri Ganesa ketahumum PSI yang mana Kiri Ganesa mengatakan Indonesia akan suram bila dipimpin oleh seorang pembohong. Nah kali ini teman-teman ada tokoh Papua yang membela Pak Anies Baswedan akan pasang badan kepada Pak Anies Baswedan. Dia adalah Chris Guamea tokoh Papua yang membela Pak Anies terkait sindiran yang dilontarkan oleh Kiri Ganesa ketahumum PSI. Karena lontaran kritikan yang disampaikan oleh Kiri Ganesa ini sudah luar biasa teman-teman. Kalimat kata-katanya ini banyak yang tidak suka dengan yang disampaikan oleh Kiri Ganesa. Karena kalimat-kalimat seperti itu bisa mempecah belah persatuan antara anak bangsa. Masa orang dikatakan Indonesia akan suram bila dipimpin oleh seorang pembohong. Lalu siapa yang dimaksudkan pembohong? Karena sebelumnya Kiri Ganesa sudah mengatakan dia tidak setuju kalau Pak Anies ini nanti menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan Pak Anies ini dikatakan sebagai seorang pembohong oleh Kiri Ganesa. Nah teman-teman ini ada pernyataan yang juga cukup keras dari Chris Guamea tokoh Papua yang menyindir langsung kepada Kiri Ganesa. Kita baca berita dari populis teman-teman. Pasang badan buat Mas Anies omongan tokoh Papua ini keras banget Giring disebut sampah politik Ahok ikut disemprot. Tokoh Papua Chris Guamea melontarkan kritik keras kepada Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI Giring Ganesa terkait pidatonya soal pemimpin pembohong yang disinyalir dialamatkan buat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang dikadang-kadang bakal maju pada Pilpres 2024 mendatang. Chris Guamea menegaskan Giring Ganesa sama sekali tidak bisa disandingkan dengan Anies Baswedan. Keduanya kata dia beda level. Dia bahkan Basuki Cahayapurnama Ahok saja tak bisa berkutik melawan Anies Baswedan pada Pilkada DKI 2017 silam. Ahok yang dianggap dewa oleh PSI saja tidak bukan level Pak Anies apalagi cuma sampah politik seperti Giring. Ujahatnya melalui akun Twitter pribadi dikutip Senin 27 Desember 2021. Pernyataan serupa juga disampaikan Pakar Politik dan Hukum Universitas Nasional UNAS Seiful Anam. Menurutnya Anies Baswedan bukan lawan yang pas buat Giring Ganisa. Saya kira Giring bukan level Anies apalagi mau dihubungkan dengan Pilpres. Dari sisi apapun Giring tidak level dengan Anies ujarnya pada wartawan Minggu 26 Desember 2021. Misalnya dari sisi pengalaman kata Seriful Giring belum pernah menduduki jabatan sebagai pejabat negara sementara Anies pernah menjadi seorang menteri pendidikan dan kebudayaan dan kini menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Nah dari situ memang benar teman-teman pengalaman ini menunjukkan kapasitas kualitas seseorang. Jadi kalau Pak Anies pernah menjabat sebagai menteri pernah menjabat sebagai gubernur tentu ini pengalaman yang tidak kecil ini pengalaman yang cukup besar karena kalau menjadi gubernur persaingan kan cukup ketat head to head antara lawan politiknya yang kemarin dengan AHOK dimana AHOK didukung oleh partai-partai yang besar ada PDIB yang besar ini mendukung AHOK Basuki Caya Purnama itu pun kalah melawan Anies Baswedan ini adalah pengalaman yang tak bernilai teman-teman ini pengalaman yang luar biasa bagi Anies Baswedan sebagai modal untuk bisa maju menjadi jalan presiden sementara Kiringganisa tidak pernah mengalami hal itu belum pernah menjadi pejabat negara belum pernah menjadi seorang gubernur atau bupati atau wali kota akan maju menjadi jalan presiden jadi kalau disandingkan memang tidak level antara Kiring dan Pak Anies Baswedan selain itu dari sisi elektabilitas berdasarkan beberapa survei Kiring nampak berada di posisi bawah bahkan sering tidak diperhitungkan sedangkan Anies tidak perlu diragukan lagi dia seringkali berada di posisi atas bersanding dengan tokoh besar lainnya seperti Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto oleh karena itu Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia PRPHKI ini mengusulkan Kiring untuk menambah pengalamannya dulu baru bicara soal calon presiden Capres saya kira Kiring harus berkiprah dulu ya apakah sebagai DPR atau Kepala Daerah atau misalnya Menteri baru bicara Capres mau dilihat dari segi apapun Kiring masih dapat dinilai jauh dari Anies ia masih harus membuktikan dan berproses di jabatan-jabatan publik jelas Saiful jadi ini teman-teman pengamat politik sama mengatakan bahwa tidak level kalau Kiring Ganisa itu disandingkan dengan Pak Anies apalagi pernyataan-pernyataan yang ini sifatnya provokasi dengan mengatakan pembohong-pembohong-pembohong ini kan kalimat-kalimat yang tidak pantas sementara kalau kita lihat dari Chris Uwamea tokoh Papua ini malah pasang badan kepada Pak Anies Baswedan karena itu pendapat dari pengamat politik tadi mengatakan bahwa sebaiknya Kiring Ganisa itu cari pengalaman dulu apakah sebagai menteri atau sebagai anggota DPR biar punya pengalaman agar bisa maju pada pencalonan presiden karena kalau kita lihat teman-teman Kiring Ganisa itu kelahiran tahun 1983 dan sekarang usianya masih 38 tahun masih sangat mudah sekali jadi pengalamannya belum banyak apalagi ini malah diusulkan partainya maju di Pilpres 2024 katanya mewakili anak muda menyuarakan anak muda biar anak muda ini tersalurkan keinginannya untuk Indonesia ini kan sebenarnya luar biasa cita-citanya teman-teman tetapi pengalamannya yang kurang jadi berpengalaman dulu karena yang dikelola ini negara besar Indonesia itu besar teman-teman penduduknya juga banyak kemudian di sana banyak orang-orang yang sudah terpelajar bahkan Pak Anies Baswedan itu sudah S3 di Amerika Serikat sementara Kiringganisa ini pernah di O di Universitas Paramadina dimana Pak Anies menjadi rektornya di sana atau menjadi dosennya di sana jadi dari pengalaman pendidikan ini masih kurang kalah jauh kalau dibandingkan dengan Pak Anies Baswedan karena itu tokoh Papua berani pasang badan untuk Pak Anies Baswedan supaya bisa maju menjadi calon presiden di 2024 karena Pak Anies punya pengalaman sebagai rektor mengelola pendidikan punya pengalaman mensukseskan Pak Jokowi Yusuf Kala menjadi presiden punya pengalaman menjadi menteri punya pengalaman menjadi gubernur jadi serangkaian pengalaman ini ini modal dasar untuk bisa maju menjadi calon presiden di 2024 itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini dan bagaimana menurut pendapat teman-teman silahkan tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati